Intro Viralnya sebuah video di media sosial yang diduga berisi aksi penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seorang pria di wilayah Banjar Tegundungan, desa kemenuh kecamatan Sukowati Janyar langsung ditindaklanjuti Polsek Sukowati. Pria yang ada dalam video serta pembuat video pun dipertemukan di Mapolsek Sukowati Kamis 19 Agustus. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat berdamai. Terlebih, tidak ada saksi serta bukti yang menguatkan adanya penyimpangan seksual oleh oknum dalam video tersebut. Sebab apabila dibiarkan berlarut, video tersebut bisa diadukan dan si pembuat video bisa terancam pelanggaran undang-undang ITE dan pencemaran nama baik karena memberi berita yang tidak benar. Di konfirmasi terpisah, Kapolsek Sukowati AKP Imadi Aryawan menjelaskan pihaknya telah memanggil tiga orang yang terlibat dalam kasus video viral tersebut. Hal itu dilakukan lantaran tidak ada bukti dan saksi yang menguatkan perilaku menyimpang dari pria yang terekam. Pihaknya berpesan agar masyarakat tak sembarangan mengunggah video ke media sosial, apalagi jika duduk bermasalahan dan kebenarannya belum dapat dipastikan. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial lantaran berisi dugaan perilaku menyimpang dari seorang pemotor. Video berdurasi 2 menit 48 detik itu terdengar suara ibu-ibu membergoki seorang pengendara sepeda motor diduga memperlihatkan alat vitalnya. Namun pria itu mengelak dan mengatakan saat itu dia hanya kencing kemudian lupa menutup resleting celananya. Tim Bali Ekspres melaporkan.